Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Salam sejahtera buat kita sekalian Yang kami hormati seluruh awak media Yang kami hormati seluruh manusia Masyarakat Provinsi Gorontalo Pada hari ini kami dari Gugus Tugas Akan melaporkan situasi terkini COVID-19 yang ada di Provinsi Gorontalo Pada hari ini hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 Pukul 14.30 Wita Dimana pada hari ini Terjadi penambahan kasus baru Positif baru sejumlah 10 orang Yang 10 orang ini adalah Kota Gorontalo 6 orang Dari Ipilo, Tenda, Hongkaditi Barat, Batudaa Barat, Umialo, dan Kelurahan Bugis Dari Kabupaten Gorontalo Dari Kabupaten Gorontalo, 3 orang Dari Pilango, Bongomeme, dan Hepuhulawa Serta 1 orang dari Kabupaten Gorontalo Utara Yang ini Desa Tolango, Kecamatan Kuandang Kemudian hari ini juga ada yang meninggal 1 orang Dari Kota Gorontalo Dan sembuh tidak ada Sehingga total pasien terkonfirmasi Sampai dengan hari ini adalah 286 kasus Meninggal 16 kasus Sembuh 227 kasus Dan masih dalam perawatan 43 kasus Pasien baru Yang 10 orang adalah Kalau kemarin Pasien kita adalah 276 orang Maka Saat ini Pasien berikutnya adalah Pasien 277 Nama RJK Laki-laki 56 tahun Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo Pasien 277 ini Sudah masuk rumah sakit Tanggal 28 Juni 2020 Dan sekarang PCR-nya positif Pasien berikutnya adalah Pasien 278 Nama RJ Perempuan 71 tahun Pasien 278 ini Sudah masuk rumah sakit Aloisabu juga Pada tanggal 29 Juni 2020 Dan sekarang hasil PCR-nya positif Pasien berikutnya adalah Pasien 279 Nama IFS Laki-laki 31 tahun Desa Tolango Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Maksud kami Maksud kami Kabupaten Gorontalo Utara Pasien 279 Sudah masuk rumah sakit Aloisabu Pada tanggal 28 Juni 2020 Dan sekarang PCR-nya positif Pasien berikutnya adalah Pasien 280 Nama ANP Laki-laki 24 tahun Desa Tolomo Kecamatan Pilango Kabupaten Gorontalo Pasien 280 Sudah masuk rumah sakit Aloisabu Pada tanggal 2 Juli 2020 Dan sekarang PCR-nya positif Pasien berikutnya adalah Pasien 281 Nama ANP Laki-laki 65 tahun Desa Tohupo Kecamatan Pongomeme Kota Kabupaten Gorontalo Pasien 281 Sudah masuk rumah sakit Ainun Habibi Tanggal 25 Juni 2020 Dan sekarang PCR-nya positif Pasien berikutnya adalah Pasien 282 Atau PMA Perempuan 25 tahun Pasien ini adalah Merupakan Nakes Atau tenaga kesehatan Dan Diambil Swapenya Swapenya Positif Pasien berikutnya adalah Pasien 283 Nama RTU Perempuan 41 tahun Kelurahan Bulotadaa Bat Pulangi Kelurahan Bulotadaa Barat Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo Pasien 283 Ini juga Merupakan Nakes Atau Tenaga kesehatan Dan sekarang Sementara Dirawat di rumah sakit Ainun Habibi Yang pasien 282 Tadi juga Yang diatas Itu sudah dirawat Di rumah sakit Ainun Habibi Pasien yang berikutnya Adalah Pasien 284 Atau MBH Laki-laki 25 tahun Kelurahan Hepuhulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo Pasien 284 Ini juga Merupakan Tenaga kesehatan Atau Nakes Dan sekarang Sementara Dirawat di rumah sakit Hasri Ainun Habibi Pasien yang berikutnya Adalah Pasien 285 Atau DYG Perempuan 33 tahun Kelurahan Mungumiyalo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo Pasien 285 Ini juga Merupakan Nakes Atau Tenaga kesehatan Dan Sementara Dirawat di Rumah sakit Hasri Ainun Habibi Jadi Pasien yang keempat Sebagai tenaga kesehatan Yang terkonfirmasi Hari ini Pasien yang terakhir Yang terkonfirmasi Hari ini Adalah Pasien 286 Nama AAM Laki-laki 2 tahun Kelurahan Dutulana Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo Pasien 286 Ini merupakan Hasil tracking Kontak Dari pasien 253 Dan 267 Sementara Sementara Karantina Mandiri Di rumah Demikian Yang bisa kami Sampaikan Pada Kesempatan Hari ini Sebelum Kami Akhiri Informasi Di samping Kami Ada Kepala Bidang Kesmas Dr. Rosina Kiu Akan Memberikan Informasi Informasi Atau Himbauan Untuk Masyarakat Provinsi Gorontalo Silahkan Dr. Rosina Terima kasih Dr. Tri Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang saya Cintai Dan saya Banggarkan Seluruh Masyarakat Provinsi Gorontalo Kami Pada Kesempatan Ini Akan Memberikan Data Mengenai Kelompok-kelompok Kesasaran Yang harus Kita Lindungi Di bidang Kesehatan Yaitu Kelompok Ibu Hamil Ibu Menyusui Kemudian Bayi Dan Balita Serta Lansia Terima Pada Sangat Memir Sangat Sampai Bulan Juli Kematian Ibu Di Provinsi Gorontalo Sudah Berjumlah 28 Dan Satu Meninggal Terkonfirmasi Positif COVID-19 Untuk Lansia Ada Tiga Yang Terkonfirmasi COVID-19 Yang Meninggal Selama Masa Pandemi COVID-19 Kami Melihat Ada Kecenderungan Dari Ibu Ibu Hamil Tidak Malu Lagi Datang Ke Fasilitas Kesehatan Sementara Diharapkan Selama Kehamilannya Ibu Itu Harus Mendapatkan Layanan Empat Kali Ante Natal Care Atau Pemeriksaan Sebelum Melahirkan Dimana Dalam Pemeriksaan Ini Diharapkan Pada Tiga Bulan Pertama Kehamilannya Satu Kali Di Periksa Oleh Petugas Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan Kemudian Pada Tiga Bulan Kedua Kehamilannya Sebanyak Satu Kali Dan Pada Trimester Terakhir Diharapkan Ada Dua Kali Bertemu Dengan Petugas Kesehatan Pemeriksaan Ante Natal Care Atau Sebelum Melahirkan Ini Adalah Berfungsi Untuk Mendeteksi Bagaimana Resiko Tinggi Yang Terjadi Pada Saat Ibu Hamil Sampai Dengan Melahirkan Apabila Terdeteksi Dia Beresiko Tinggi Tetap Tentu Saja Wajib Hukumnya Itu Melahirkan Di Fasilitas Kesehatan Dan Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan Pada Masa Pandemi Kondisi COVID-19 Tidak Memutuskan Hubungan Antara Petugas Kesehatan Dengan Ibu-ibu Hamil Yang Ada Di Rumah Masing-masing Info Bisa Melalui Keluarga Keluarga Yang Akan Memantau Kondisi Resiko Tinggi Yang Ada Sehingga Tidak Terjadi Kematian Seperti Yang Sudah Berlangsung Dimana Sejak Januari Sampai Juli Sudah 28 Ibu Hamil Melahirkan Yang Meninggal Dibanding Tahun 2019 Dari Januari Sampai Dengan Desember Ada 40 Ibu Yang Meninggal Tetapi Ini Baru Satu Semester Sudah Terjadi Kematian Tolong Kami Menghimbau Kepada Ibu-ibu Memang Untuk Ibu-ibu Yang Berasal Dari Zona Merah Itu Harus Melakukan Protokol Kesehatan Dan Dites Untuk Menentukan Apakah Ibu itu Sudah Mengidap Virus COVID-19 Atau Tidak Ini Akan Menjadi Suatu Hal Yang Penting Agar Ibu Tidak Menularkan Pada Bayi Dan Keluarganya Tidak Usah Takut Tidak Usah Cemas Malah Kita Lebih Tahu Lebih Cepat Ibu itu Bisa Kita Rawat Dengan Baik Sebelum Jatuh Pada Sakit Yang Lebih Berat Dan Diperparah Oleh Kondisi Kehamilannya Sekali lagi Tolong Tetap Datang Di Fasilitas Kesehatan Saat ini Sudah Masa Transisi Kita Sudah Bisa Bertemu Dengan Petugas Kesehatan Tetap Mematuhi Protokol Kesehatan Semua Pasien Baik Ibu Hamil Bayi Balita Bisa Berhubungan Dengan Petugas Kesehatan Dan Untuk Orang Dewasa Memakai Masker Menjaga Jarak Apabila Berada Di Fasilitas Kesehatan Dan Mencuci Tangan Dengan Sabun Di Air Yang Mengalik Situasi Itu Akan Memutuskan Rantai Penularan Dan Insya Allah Dengan Doa Kita Bersama Sambil Meningkatkan Imunitas Kita Masing-masing Makan Gisi Seimbang Tidur Cukup Beristirahat Dengan Baik Sesuai Dengan Jam Yang Ditagerkan Oleh Kesehatan Yaitu 6 Jam Minimal Kita Tidur Dalam Sehari Kemudian Beraktivitas Fisik Berjemur Di Sinar Matahari Pagi Antara Jam 9 Sampai Jam 10 Selama 15 Menit Itu Akan Meningkatkan Imun Kita Dan Satu Lupa Bahagia Tetap Tersenyum Tetap Berharap Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Insya Allah Diri kita Tetap Dijaga Dan Terindah Dari COVID-19 Itu Barangkali Hal-hal Yang Bisa Kami Infokan Pada Kesempatan Kali Ini Sekali Lagi Kami Menghimbau Ibu-ibu Hamil Tetap Melaksanakan Antenatal Care Atau Pemeriksaan Ibu Hamil Di Fasilitas Kesehatan Dan Jangan Lupa Dalam Buku KIA Itu Informasi Mengenai Kesehatan Sudah Sangat Lengkap Masyarakat Hanya Dengan Membaca Buku KIA Bisa Membantu Ibu Hamil Ibu Melahirkan Dan Bayi Balita Yang Ada Di Lengkungannya Agar Tetap Terjaga Kesehatannya Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Makasih Banyak Dokter Rosina Kiu Ada yang Perlu Dikonfirmasi Pasien yang meninggal Pasien yang meninggal Pasien yang meninggal Alamatnya di Kota Kota Gorontaro Pasien yang Ke 259 Oke Ada lagi Cukup ya Demikian Kami ucapkan Terima kasih Banyak Kepada seluruh Awak media Yang Sudah Setia Untuk Menyebarkan Informasi ini Kepada seluruh Masyarakat Dan Kepada Ketika Rosina Kiu Kami ucapkan Terima kasih Kepada Translator Kami ucapkan Terima kasih Bila itapik Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Sore Terima kasih Kepada seluruh Terima kasih Kepada seluruh Terima kasih Kepada seluruh